hai oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini hari ini kita mau buat umpan geduk tempe sama mie kita campur oh cerit temen oh mudunnya wayo katire ini mau buat umpan ini mas bro umpan mie dicampur sama tempe dibikin geduk ya katanya gacor banget kemarin yang di video sebelumnya pakai umpan kayak gini mas bro ini bantannya semangat lebih remes tapi nggak usah pakai bimbu ya kalau pakai bimbu kita ambil bimbu nya tapi bimbu nya nggak dipakai mas bro kita remes kita kasih air panas mas bro panas banget ini pakai cempal mas bro ini nggak perlu direbus ternyata makanya gini top oke mantap sangat umup sekali kita tutupi dulu kita tunggu kira-kira sampai melar nanti ya sampai agak sedikit melar untuk ukuran satu kantong plastik mie instan ini tempenya jangan terlalu banyak mas bro tempenya kira-kira separuh saja cukup ya separuh ini separuh saja geser dong oke mantap ini tetap bikin umpan geduk tempe nah segini saja cukup ya kira-kira berapa ya 10 cm lah 10 cm biar lebih mudah kita potong-potong dulu mas bro kerusnya nanti gampang kita hancurkan tempen ini kita tumbuh galus mas bro nanti kalau sudah tinggal campurkan mie nya untuk esen alami nya ya mas bro esen alami nya kita pakai bawang putih saja satu siung ini yang gede ini kalau ada bawang putih yang jenisnya itu karing bukan yang apel ya ini soalnya yang apel baunya kurang potong disitu gampang ini sudah cukup halus ya mas bro cukup halus baunya juga wangi karena pakai bawang tadi ya nah ini kita pisahkan dulu mas bro nanti kita tumbuh minyak lagi kita tumbuh minyak dulu wais isteri channel masak pokoknya masak masakan nah ini mas bro ini minyak minyak sudah kita tiriskan dulu ya sampai kering kering jangan sampai ada akhirnya lagi sudah cukup kita tuangkan kita tumbuh lagi mas bro sampai halus sampai halus ini kalau satu satu pelanok plastik ini kira-kira bisa buat mancing sampai satu minggu ini nah ini mas bro sudah halus ya tinggal kita campurkan tempenya nah mie dan tempe umpan ketuk mie dan tempe ini cocoknya buat mancing di air kero ya mas bro kalau di air benih nggak tahu ini belum pernah saya coba ya mantap mas bro ini kan masih lembek ya jadi nanti kita masih tambahkan tepung mas bro biar enggak terlalu baik kita tambahkan tepung tepung biasa aja yang seperti ini mas bro tepung tambahkan tepung masak-masak tepung dulu mas bro biar agak punel enggak gampang hancur nanti di air kalau lembek kelihatan sekali lempar bisa langsung hancur mas bro ini bener-bener barbar ini buat mancing satu bulan ini jadi sepoknya mancing ini sekalian aja nanti buat mancing besok-besok ya coba kita tes pakai umpan kayak gini mau makan apa enggak halus banget mas bro nah ini jadinya segini banyak mas bro ini buat mancing satu hari enggak habis ini nah ini kita tambahkan tepung dulu ya biar agak punel kita seperti mau bikin roti roti mancing biar melem mehau-hau ini melem terus sama tawes water ya ini doyan apalagi saya kaya banget mas bro kakaknya udah gawe kalau nanti kalau nggak enak ya nanti kita goreng kita bedok sendiri nah ini kira-kira sudah sedikit punel ini takkan ini mas bro mas bro ini udah jadi ya ini kira-kira udah jadi banyak ini bisa kira-kira buat lima hari ini ini mas bro ya ini kita langsung mau coba tes dipasang di kail nah ini kita penggang dulu mas bro nah begini tarik kita ikutkan mantap mas bro nggak terlalu lembek dan nggak terlalu punel ya usahakan jangan sampai kelihatan sama senarnya mas bro di dalam nah ini oh mantap ini hampir kayak kucur mas bro baunya juga lumayan ini ada esennya tadi esennya pakai bawang kutih ya satu siung aja ya cukup ya nah ini cukup kuat ini khusus untuk mancing ikan tawes ikan emas ikan water sama ikan nile mas bro sekian saja terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa syukrep syukrep siap 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 Terima kasih.